Intro Ratusan atlet pencaksilat dari berbagai perguruan silat sekabupaten Sukabumi mengikuti Festival Pencaksilat Piala Bupati Road to Festival Pencaksilat, Jawa Barat tahun 2023 di Gor Venu Tinju Palabuhan Ratu, Senin 23 Oktober 2023 Festival Pencaksilat yang dibuka Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami tersebut yang akan berlangsung dari tanggal 23 hingga 25 Oktober mendatang Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami meminta kepada ratusan atlet yang mengikuti Festival Pencaksilat Piala Bupati Sukabumi agar mengikuti dengan serius supaya bisa mengharumkan daerah dan warisan budaya ini kejenjang yang lebih tinggi Bupati menyampaikan selain ajang pengembangan warisan Festival Pencaksilat juga dinilai dapat menguatkan kembali identitas jati diri bangsa maka dari itu Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Sukabumi untuk menjaga keutuhan warisan seni tersebut tak lupa Bupati pun mengingatkan kepada para atlet agar seni silat terus diringi dengan beribadah sebagaimana tagline yang terkandung dalam silat yaitu solat, salawat, dan silat Kepala Bidang Olahraga Disbudpora Kabupaten Sukabumi Arief Budianto menambahkan Festival Pencaksilat Piala Bupati diikuti sekitar 150 atlet dari berbagai perguruan silat di Kabupaten Sukabumi baik Paguron dan Lembaga Pendidikan Tingkat SD sampai SLTA Terdapat tiga kategori pada festival tersebut antara lain kategori tunggal, anak, perorangan, putra-putri usia 6-12 tahun kategori berpasangan putra-putri usia 13-17 tahun dan kategori rampak anak-anak dan sesepuh Pemenang seleksi pada Festival Pencaksilat Piala Bupati tersebut selanjutnya akan bertanding pada Festival Pencaksilat Jawa Barat tahun 2023 yang akan digelar di Kota Cirebon pada tanggal 30 Oktober sampai 3 November 2023 Demikian informasi disampaikan Dines Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Gorvenyu Tinju Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tim Peliput melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!